Berdasarkan data yang dikeluarkan, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Lepukinggau terus mengalami penambahan. Sampai dengan 13 September 2020, kasus konfirmasi positif virus corona mencapai 378 kasus, 12 orang meninggal dan 218 orang dinyatakan sembuh. Bertambahnya, kasus konfirmasi positif COVID-19 membuat sejumlah fasilitas kesehatan, yakni rumah sakit baik milik pemerintah dan swasta, kini penuh. Wakil Wali Kota Lepukinggau, Sulaiman Kohar, mengaku Kota Lepukinggau saat ini merupakan wilayah dengan resiko sangat tinggi COVID-19. Di mana setiap harinya, kasus COVID-19 bertambah, mulai dari 10 hingga 20 kasus per hari. Imbasnya, 3 rumah sakit besar milik pemerintah dan 2 rumah sakit swasta saat ini kondisinya penuh. Tak hanya faskes, obat dan sumber daya manusia, yakni tenaga kesehatan, juga terbatas. Pihak yang meminta masyarakat Kota Lepukinggau dapat benar-benar mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan. Tim Liputan Sriwijaya TV